Terima kasih. Masih melanggar aturan nekat melintas di kawasan terminal Talanggulau pada Sabtu malam 4 Maret 2023. Sebelum diamankan, puluhan truk ini sempat dihadang oleh warga setempat, di mana warga melarang truk batu bara untuk melintas karena sesuai dengan instruksi Gubernur dan Polda Jambi. Namun, sopir tidak menerima dihentikan warga sehingga sempat terjadi keributan. Salah seorang warga langsung menghubungi Polda Jambi yang langsung mengamankan puluhan truk ini ke Polda Jambi. Kendaraan ini melintas di terminal Talanggulau. Kemudian diamankan oleh masyarakat sekitarnya. Lebih kurang 30 orang diamankan. Kemudian ribut. Masyarakat menghendaki semua angkutan batu bara itu tidak boleh beroperasi sesuai dengan instruksi daripada Pak Gubernur maupun Pak Dirlantas. Kemudian masyarakat ini menghendaki tidak boleh berjalan. Ribut antara supir sama masyarakat. Jadi kemudian ada yang meneripun kami, pihak Direktur Alu Lintas, bahwa ada keributan di terminal berkaitan masalah operasional batu bara. Kemudian anggota ke sana. Untuk supaya jangan ribut antara masyarakat dan supir, kemudian diamankanlah kendaraan ini sebanyak sekitar 18. Meski jelas-jelas melanggar instruksi bahwa semua angkutan batu bara untuk sementara waktu tidak boleh beroperasi. Namun dari sisi penegakan hukumnya, peluhan truk batu bara ini hanya dikenakan sanksi tilang. Sesuai dengan ketentuan setelah mengikuti sidang, semua truk akan dilepas kembali.